Ini gila betul yang dibilang abun itu benar. Berani orang malam minggu ke rumah perempuan, minta izin sama bapaknya untuk dibawa ke luar rumah pulang jam 1 malam, minta izin coba. Peribahasa Melayu yang terkenal, tembung dulu bung baru bandar kelipah. Gembung dulu bung baru nikah. Islam di akhir zaman kembali menjadi aneh. Oleh karena itu, dalam kitab Tanwirul Qurub, Al-Imam Al-Huzali menjelaskan, kita bisa ukur diri kita ini. Apakah kita manusia bejat atau kita manusia yang bertakwa? Bisa diukur. Lebih banyak bergabung di majlis-majlis kesolehan atau lebih banyak bergabung di majlis-majlis maksiat. Ukur aja. Ada majlis taklim, ikut kita gak di situ. Ada majlis Quran, ada kita gak di situ. Ada majlis-majlis nikir, ada gak kita ikut di situ. Ada majlis-majlis maulid, nabi, kita ada gak gabung di situ. Ada majlis-majlis idul kurban, semelih kurban, ada gak kita gabung di situ. Ada sholat berjemaah, adakah kita gabung di situ. Adakah majlis-majlis sulawat, adakah kita tergabung dalam majlis-majlis itu. Kalau iya, mudah-mudahan kita orang bertakwa. Tapi kalau majlis-majlis kita itu, majlis joget, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kiri, yang dijoget tibi ini orang. Dulu, pejabat-pejabat ini masih punya malu. Kita tidak pernah 32 tahun melihat Pak Harto joget. Nyanyi aja gak pernah. Begitu menjaganya diri beliau. 32 tahun gak pernah ada ceritanya Pak Harto nyanyi, naik panggung, nyanyi keroncong gak, atau nyanyi jazz, atau nyanyi pop, atau jandut kah, atau joget istri orang. Pak Harto gak pernah. Pak Habibie gantinya gak pernah. Gus Dur apalagi beliau Kiai. Tapi, Pak SBEW gak pernah kita lihat joget dangdut sama istri orang. Yang ini aneh. Kalau udah habis rapat, pasti main keyboard. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Akhirnya diturut lah, karena dari atas begitu sampai. ke bawah begitu. Ingat-ingat pesan Imam Ghazali. Kalau pada majlis-majlis maksiat kau tergabung disitu, berarti kau bukan orang bertakwa. Itu aja. Hidup ini bisa diukur kok. orang yang tahu itu Allah semuanya. Ya Allah tahulah Allah maha tahu. Tapi kita itu diberi gambaran oleh Rasul. Diberi batasan-batasan oleh para imam, para ulama-ulama kita. Diberi itu. Dalam kitab ikhya juga imam Ghazali menulis. Apabila orang-orang alim sibuk dengan yang halal, rakus dengan yang halal, maka orang-orang awam akan rakus dengan yang makruh. Kalau para ulama sibuk dengan yang makruh, rakus dengan yang makruh, maka orang-orang awam akan sibuk dan rakus dengan yang haram. Kalau para ulama, tuan-tuan guru sudah rakus dengan yang haram, maka orang awam murtad dari Islam. Kata orang awam, enggak ada agama itu. Apa agama itu? Ong tadi malam saya melacur ketemu sama Kiyayanu kok. Dia rupanya seleranya yang gemuk. Aku selera yang kurus. Sebelah-sebelahan kamar kami bersinah. Enggak ada agama itu lagi. Enggak ada agama katanya. Kalau sudah ulama mau makan uang haram, orang bilang, alah udahlah yang haram aja payah didapat, apalagi yang halal. Alah. Kemarin kami sama-sama ulama, sama-sama, sama-samanya kami. Begini, begini, begini. Enggak ada agama itu. Agama itu cuma di atas kertas saja. Yang penting kenyang, tenang, menang, habis. Hati-hati kita. Hati-hati. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini, innal islama bada'a ghariban, wa say'udu ghariban. Sesungguhnya Islam mula-mula datang, aneh di rasa orang. Dulu orang kalau, mau berzina, zina aja. Disediakan fasilitas sama bapaknya. Beberapa, golongan, orang jahiliah, kalau anaknya udah cukup umur, dibikinkan kamar di depan, tancap bendera depan rumahnya. Artinya apa? Ini anak sudah siap dibuahi. Maka berduyun-duyun laki-laki, yang bujangan menzinahi anak ini. Sampai hamil, udah hamil stop. Stop, stop. Anak sudah hamil. Ditunggu lahir anaknya, dilihat wajahnya. Wah, ini mirip si Joko ini. Panggil kau, ini anakmu, bawa pulang istrimu. Jadi selesai. Gila benar. Disediakan, tancap bendera. Mau berzina, bilang aja mau kemana? Mau zina. Mau kemana? Mau bunuh orang. Mau kemana? Mau mabuk. Gak peduli mereka. Terang-terangan aja mereka mau jahat. Istri gak ada harganya dulu istri. Istri boleh digadik jaman dulu. Nikah, nikah, ke PPN gak ada duit, bawa istrinya tempat temannya. Udin, nih binik gua. Pinjam dulu 300 ribu. Kenapa? Loh, jaminannya apa? Binik gua. Sampai kapan? Sampai gua tebus, nanti binik gua gua ambil lagi. Selama belum tebus, yaudah sama kamu aja, binik saya. Betapa gilanya jaman itu. Kalau kita mau ceraikan istri, cerai aja. Udah pulang kau ke rumah bapakmu, angkat bajumu pulang. Gak ada urusan, gak dapat apa-apa. Harta-harta gak ada. Saya suka-suka hatinya aja. Tapi kemudian datang Islam. Nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa berani melakukan hubungan suami istri, tidak melewati pernikahan. Bukanlah orang itu dari umatku. Jadi kalau mau, ya nikah. Saya gak mau, saya gak ada nafsu, gak bisa saya hubungan sama perempuan. Gak usah nikah, gak berdosa kau. Tapi kalau ada nafsu, kau kepingin melakukan hubungan suami istri, tidak ada cara lain, kata Nabi. Mesti lewat nikah. Lewat sunnahku, kata Nabi. Dan mau nikah itu ada adab-adabnya. Adab-adab itu ta'ruf dulu. Ta'ruf boleh. Lihat wajah dan telapak tangannya. Berpahala. Kalau mau dinikahi. Tapi kalau gak mau dinikahi, diplotot itu. Emak. Emak. Kalau mau dinikahi, berpahala melihat wajah dan telapak tangannya. Ta'ruf. Cocok. Khitbah. Dilamar. Boleh ditentukan waktunya kapan. Dan haram hukumnya. Keluar hadis Nabi. Haram hukumnya melamar perempuan yang sudah dilamar orang. Sampai si pelamar itu memutuskan gak jadi. Baru boleh dilamar lagi. Ada hukum-hukum. Nikah. Udah nikah mau cerai? Cerai. Ada benda yang halal tapi paling dibenci Allah. Yaitu cerai. Daripada haram. Biniknya ditepui tiap hari. Jab kanan, jab kiri. Upper cut. Lebih baik cerai. Betul gak? Meskipun cerai itu dibenci Allah. Tapi daripada dikebukin. Atau kita, istri kita, tukang joget. Kita lagi jikir di masjid. Subhanallah. 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 Tiba-tiba lari-lari anak kita. Pak, pak. Itu ada keyboard, pak. Iwak pengen. Iwak pengen. Siapa itu? Mamak, pak. Lagi joget sama Pak Erwe kumis. Terus kita bilang, pak. Mamakmu memang tadi dulu ya begitu. Subhanallah. Merasa dikit pun gak ada pahala kita di situ. Faham? Datanglah Islam. Loh, apa kata orang? Kok aneh kali Islam ini? Dulu gak ada harganya perempuan. Kok sekarang perempuan harus dibeginiin? Wajib diberi nafkah. Apa yang kau makan? Nah, coba. Berikan makan istrimu. Apa yang kau makan? Tak boleh kita makan kari kambing di kantor. Istri kita makan tempe orek di rumah. Apa yang kau makan? Kasih istrimu yang makan. Pakaianmu. Sederajat. Kita pakai baju 2 juta. Bini, kita pakai baju 20 ribu. Apa itu suami? Apa begitu? Ada aturan-aturan. Lah, kok aneh kali Islam ini? Aneh kali Islam ini? Dulu-dulu gak ada begini. Wasayangu itu koriban. Di akhir zaman, zaman kita ini, Islam akan kembali menjadi aneh. Kalau ada orang kemana-mana pacaran, ini gila betul yang dibilang abun itu benar. Berani orang malam minggu ke rumah perempuan, minta izin sama bapaknya untuk dibawa ke luar rumah pulang jam 1 malam. Minta izin coba. Bapaknya lagi jikir, habis maghrib. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum, siapa maghrib-maghrib datang nih? Keluar bapaknya. Eh, kamu siapa? Saya Johnny om. Oh Johnny, om. Mau ngapain kamu? Saya kawan kuliah nak om, si Susi. Oh, mau jumpa? Oh iya iya. Silahkan duduk nak. Susi, kawanmu Johnny datang. Si Susi lari-lari. Kenapa lambat kali? Datangnya. Maghrib dulu, malu. Ayo kayak sholat aja. Ya enggak pun pura-pura dong. Duduk-duduk sini. Silahkan duduk nak Johnny sama Susi. Om mau meneruskan jikir dulu. Bapaknya jikir di kamar. Subhanallah, 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 subhanallah. Anaknya diunyel-unyel sama. Di ruang tamu. Mamaknya enggak marah. Malah mamaknya keluar. Eh nak Johnny, cuman ada kopi susu. Silahkan diminum. Ya dalam hatinya goblok benar ini orang tuh. Enggak puas di rumah. Jam 10. Om, permisi om. Kami mau nonton bioskop om. Udah jam 10 nak. Ya filmnya kan memang mainnya malam. Ini midnight show. Filmnya apa? Filmnya Sex in Midnight. Maksudnya apa itu? Di bawah panggilan Ka'bah. Dibawahnya anak kawan tuh. Jam 12 malam jam 1 baru pulang. Karena sering dibawa. Terjadilah. Peribahasa Melayu yang terkenal. Tembung dulu bung baru bandar Khalipah. Gembung dulu bung baru nikah. Sudahlah gembung. Kawin pakai marhaban lagi. Marhaban ya Nur. Orang gembung di marhaban. Dikasih tahu ini gak boleh Pak. Begini Pak. Kita gak boleh. Anak kita harus kita jaga. Ah. Kau aneh-aneh aja. Semua orang juga begitu. Islam ini kok mengungkung. Mengungkung pergaulan. Mengungkung. Astagfirullah. Padahal dulu gak gitu kok. Ketika agama datang kemarin ini negeri bagus. Negeri Sumatera ini dari Aceh sampai Palembang. Gak ada perempuan keliaran di jalan. Tahun 50-60 gak ada perempuan laki-laki jalan sama-sama. Gak ada. Semua gadis dipingin. Bahkan orang Aceh gak boleh tidur di rumah laki-laki. Karena ada saudara perempuannya tidur di situ. Laki-laki harus tidur di surau. Karena rumah gak ada kamar. Cuma satu kamar aja. Semua laki-laki di surau. Siang boleh datang. Malam tidur di surau. Sama juga dengan orang Sumatera Timur. Orang Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu Jambi, Riau. Sumatera Barat sekarang Minang. Semua laki-laki tidur di surau. Gak boleh tidur di rumah laki-laki. Kenapa? Karena ada saudara perempuannya yang tidur di rumah di kamar. Satu-satunya kamar. Itu kamar ibu bapaknya yang lain di ruang tamu saja. Semua laki-laki gak boleh. Sama saudaranya aja begitu. Apalagi sama anak gadis orang. Sehingga terkenal disini dulu ada lagu Melayu disini. Tentang pergaulan muda-mudi. Namanya pagar adat. Pernah ku bermain-main denganmu. Berkejar-kejar di ruang halaman. Pernah ku genggam tanganmu yang halus. Sewaktu kita menyebrang titian. Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti. Dapat kita berjumpa kembali. Esokkah setahun lagi. Entahkan begini. Selama-lamanya. Kau kalau mau jumpa datangi bapaknya lamar. Mau kau pegang sampai mati silahkan kau bikin. Kalau kau gak kawini jangan coba-coba. Kok aneh betul ya? Semua orang gak begitu lagi kok. Islam di akhir zaman kembali menjadi aneh. Selamat menikmati.